Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berdasarkan dari semester 2 akan memperresentasikan yang berjudul asraydu wadzabaki'u dan menyeluruh yang pertama yang ketiga ketiga yang ketiga Al-Hul Al-Hul Al-Sayru Tuhmah wahdahu mayidah Allah Wa idjarahahu Wa ghabat Tuhmah wajahmu Arumah Yang berlaku Al-Sayru Al-Sayru Al-Hawani Dalam yakun Lihi ataru milqin Yang berlaku Al-Sayru 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 Al-Hawani Al-Sayru 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 Yang pertama Dipergorehkan Berburu hewan Dengan mengandalkan Buat buas dan buruk Dengan syarat Hewan pembulu Tidak melatih Atau sudah diajari Yang kedua Jika hewan pembulu Membawa binatang Buruan Kemudian Mendumunya Dengan gigitannya Maka hewan tersebut Alal Yang ketiga Jika lautan Itu Anjing Dan burunya Dalam jari Pandangan Si pembulu kemudian ditemukan kembali dalam keadaan sudah mati maka hukumnya haram dan apabila hanya dimukai saja lalu dia menghilang kemudian ditemukan kembali maka hukumnya juga haram yang keempat, pemburu boleh memiliki hasil bunganya selain dari yang diharamkan apabila tidak ada tanda pemilikan atas hewan tadi seperti hewannya diwarnai atau terdapat lagi atau ikatan pada kakinya dan lain-lainnya jadi kalau misalnya ada hewan-lewan dia memiliki tanda seperti misalnya bulunya agak sudah diwarnain maka itu tidak boleh itu haram untuk dimiliki karena itu bisa menjadi tanda memiliki orang lain yang kelima, pemburu atau orang yang berburu bisa memiliki hasil bunganya buka yang menyebabkan cepat mati dan disebabkan karena hewan itu masuk jebatan yang dibikin atau dipasang untuk hewan itu maka yang tersebut jadi orang yang berburu pemburu atau penerburu bisa memiliki hasil bunganya dan juga yang berburu cepat mati dan disebabkan karena hewan itu masih juga terdapat dari si pemburu ini terjebak dalam suatu jebakannya si pemburu hewan-lewanya jadi dia cepat mati misalnya bikin jebakannya jari-jari kemudian hewan-lewanya masuk dalam lompat utut maka kemudian dia mati maka itu dia hewan si pemburu yang bikin jebakannya itu yang kenal jika ada itu hewan-lewanya pada suatu kemudian dia dapatkan yang tersebut tidak bisa memiliki kenapa? karena dia di tempat orang lain di tempat kayak yang bukan suatu lahan yang umum misalnya dia memiliki kandang di tempat tetangga dia tidak ada hukum tapi saya bisa saya mampu untuk mendapatkan begitu dengan cara menjelatnya atau dengan cara apapun itu itu tidak bisa dengan saya karena itu bukan suatu lahan yang umum atau lahan seketika juta yang tidak ada perusahaan pemilik kalau di rumah warga atau di daerah yang terdapat pemilik itu tidak bisa menjadi baik kemudian terima kasih selamat menikmati